...papua tengah, masih bersama Golius dan juga... ...Velajif yang bakal menemani kalian kali ini dan kita panggil dulu... ...Papua Mana Suaranya... ...ramai banget ya disini ya dan kalau kita lihat kali ini dari Novianda... ...mulai melakukan sai konsepnya kali ini ke arah bawah mencoba untuk mengganggu seorang Ruby... ...dan ternyata bersamaan kali ini untuk ngekat ya di arah bawah... ...Frankie diam-diam di arah rumputan mencoba untuk menggunakan Love Wave-nya... ...dan Esmeralda ini adalah counterpick untuk Angela yang baik banget ya... ...dengan Frost Moon Shield-nya nanti dia bisa mendapatkan banyak banget... ...absorb ability yang dihasilkan dari Heart Guard-nya Angela. Oke, berarti ini adalah kini Gold Lane, Kaja Mid Lane, Roamernya Ruby... ...dan juga Barat sebagai Junker, makanya tadi Koles gak mau ngomongin dulu... ...biar surprise buatin kali mana-mana siapa atau mereka belum melihatnya. Dan kalau dari draft yang seperti ini ya, crowd control bakal benar-benar ngeselin... ...dari Jawa Tengah, apalagi di early game seperti ini ya. Terutama nanti ketika udah ada level 4, defense judgment, I'm offended, itu bakal bahaya. Tapi sepertinya udah mulai digangguin aja nih, Alrozali. Pergerakan sedang farming di jungle-nya itu benar-benar digangguin sama teman-teman... ...dari Jawa Tengah. Yang sesuai adalah ketika Selena melakukan pergerakan dari awal ya. Karena ingat, Selena dan juga Angela, hero yang sangat tipis. Kalau mereka benar-benar mau tabrakin karena teman-teman dari Jawa Tengah... ...dengan adanya Don't Run Wolf King. Bahkan kita gak butuh I'm offended dulu. Don't Run Wolf King dan juga I am good saja. Menurut aku bakal jadi salah satu problem banget. Karena dia bisa tertahan dengan follow-up damage yang cukup cepat nantinya. Mungkin dari seorang Barat ataupun dari seorang King. Karena nanti... Oh, oh, laikan banget menuju ke arah Angga. Dari sisi setengah, apakah bakal terjadi first blood? Karena Angga mencegah untuk kabut ke arah belakang. Tapi ternyata lethal counter-nya langsung mengakhiri nyawa dari Angga. Dan first blood untuk Kalimantan Barat. Iya, satu first blood yang benar-benar didedikasikan sekali di arah bawah kali ini. Bernard. Open vision dengan sangat baik. Masih ada puppet string kali ini Don't Run Wolf King. Dibuka karena depan masih terkena stun sedikit flicker dibuka. David membuka lagi dengan ada on. Bagus sekali tapi tidak ada follow-up damage yang cukup. Untuk mendapatkan satu point kill terhadap seorang Roger kali ini. Turtle bakal jadi incana utama tapi di sebelah sana Selena. Sayang sekali purple buff kali ini berhasil dicuri oleh teman-teman dari sisi Jawa Tengah. Namun, Turtle kali ini bakal diambil langsung oleh seorang Roger dengan sangat mudahnya. Walaupun memang bakal ketinggalan sedikit jungling-nya. Tapi at least Roger tidak terlalu membutuhkan purple buff. Karena dia sedang mencoba mencuri arah Zali. Apakah dia bakal bisa selamat berubah menjadi human form-nya. Tetapi langsung diajak dengan Falling Star Moon. Menutupkan ala Rosali dari sisi satu bandara terakhir. Masih bisa berubah menjadi human form untuk mundur ke arah belakang. Yang darahnya udah sangat sekarat. Heart guard yang begitu terlambat menuju ke arah Dovianda. Iya cukup terlambat kali ini dari heart guard-nya. Tapi memang tidak bisa berlow juga. Karena yang dihadapkan adalah seorang Esmeralda. Justru aku agak sedikit takut. Tadi kondisinya benar-benar udah low. Dan kalau misalnya di Falling Star Moon, tadi keuntungnya udah dipakai. Kalau enggak, kalau masih ada, justru malah Esmeralda bisa dapetin point kill. Itu momen yang kurang tepat sih kalau menurut aku untuk masuk dengan adanya heart guard-nya sendiri. Tapi di sisi atas kali ini, Riyandi masih mencoba untuk berhadapan dengan seorang Kimi. Dan memang enggak enak banget dicicil, dipoking terus. Dengan misal dari seorang Kimi sendiri. Apalagi terakhir misal dari seorang Kimi sekarang udah pure semua magical ya kalau Lius ya. Benar, uits, arrow connect. Tapi seperti Kevin masih tahu penyakit. Dia tahu itu dua kerat kontrol yang rese ini yang mau kalau Lius bilang. Bahwa Selena ketika dia mau taruh trap harus tetap berhati-hati. Karena Kajad, apalagi kalau dia punya resource flickernya, bakal sebaliknya dan melakukan divine judgment. Jadi bottom line pun anggap masih terjadi one-for-one situation dengan Novianda aja. Yang pastinya kedua hero ini masih cukup alat untuk masih-masih berdarah. Tapi I'm offended ya bagus banget. Alrozali terkejut. Alrozali langsung diajar dengan Detersewaikan. Dan Alrozali pun tumbang begitu saja. Frankie, dia macam untuk kabur flick out ke arah belakang sana. Tapi Bernard udah sekarat banget. Satu bandara terakhir. Apakah bakal terakhir dihajar? Dan yes, Rianti berhasil mendapatkan point kill-nya. Bersama dengan Angela yang melakukan heart guard. Iya, untuknya masih bisa itu kabur dengan cukup cepat. Dengan flowing blood yang sangat manis kali ini dari sisinya. Kalimantan kalau kita lihat dari goldnya tidak tertinggal sama sekali. Mereka masih bisa itu catch up. Bahkan kali ini perbedaan hampir di angka 300 saja. War X sudah dikantoknya sama seorang Novianda kali ini. Ini bisa jadi salah satu momen yang bagus banget. Karena dengan adanya War X harusnya lebih enak untuk mencicil juga ke arah seorang Esmeralda. Karena sejauh ini Esmeralda justru ketinggalan satu level. Dibandingkan dengan seorang Balmond. Yang dari tadi mampu untuk nge-clear wave dengan sangat cepat sih. Karena sebenarnya Balmond ini juga bakal reseh untuk melakukan zoning sih. Ke arah Esmeralda kalau sampai dia terlalu ada di depan. Terutama dengan kehadiran Minion bakal lebih enak lagi. Banar banget tapi total kali dia coba untuk di-engge sama teman-teman dari Jawa Tengah. Novianda sudah memberikan informasi tapi sedikit lagi masih bisa itu disecure dengan sangat baik. Kimi juga mencoba untuk nge-secure tambahan ya. Supaya tidak tercuri oleh teman-teman dari Kalimantan Barat. Barat dengan 45 aja udah alat ditambah lagi dia. Sekarang megang Tower Toll Buff. Ini yang bakal ngebuat pergerakan lebih agresif lagi dari Jawa Tengah harusnya. Karena saat ini mereka mulai sneaky-se sneaky bergerak ke lane yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Dia yang sendirian sepertinya masih belum sadar. Tiga hero sudah mulai mengintai. Tapi dari Jawa Tengah menguruhkan niatnya malah di arah top lane. Jason mencoba untuk dikejar. Like and punch di cakar-cakar. Dihajar dan kamu harus sering. Dan Jason pun harus tumbang. Mirroring yang baik sekali dari Kalimantan Barat. Tapi di sisi tengah Jawa Tengah kali ini justru lebih per fokus. Dapetin ke arah permainan objektif. Tapi melalui anda dateng. Cycle and eye-nya sudah dibuka. Apakah lethal counter juga? Tapi di fight judgment. Oleh seorang kajak kali ini tidak bisa berbuat banyak. Dan harus menjadi korban dari sisi Jawa Tengah. Satu poin yang cukup cantik. Tapi turut di sisi atas sudah jatuh. Di tangan tim Kalimantan Barat. Sedangkan Jawa Tengah belum mendapatkan keuntungan. That's what I'm talking about. Jawa Tengah dengan banyak banget crowd control yang bisa menghentikan Kalimantan Barat ketika team fight ini yang bakal bener-bener ngeselin. So tugas dari Kalimantan Barat tidaklah mudah untuk memancing semua resource crowd control dari Jawa Tengah ini keluar. Baru mereka bisa dengan enak masuk ke tengah-tengah area team fight-nya. Kalau aku jadi coach Kalimantan Barat nih. Yang aku pesenin adalah mainkan counter set up. Biarin mereka yang inisiat duluan atau membuang resource-nya dulu baru team fight gede. Kalau enggak bakal bahaya. Karena kenapa banyak banget core hero yang tertakdown oleh Jawa Tengah. Dan baru saja Jawa Tengah juga mendapatkan outer top target. Iya outer top target. Sudah didapetin I am offended dibuka kali ini ring of order. Di my judgment juga satu pick off terjadi lagi. Tapi di sisi bawah Polestar memulai dibuka sama seorang Esmeralda. Berhadapan dengan dua hero. Tapi wave minionnya pun tidak mampu untuk membantu mendapatkan ke arah target. Sedangkan di arah atas tidak mau dipulangin. Oh Frankie mencoba untuk dihajar. Masih ada low wave yang menambah darahnya sehingga dia masih selamat. Tapi inner top targetnya udah sekarat banget. Sehingga berhasil dihancurkan oleh Jawa Tengah. Mereka bakal lebih menggila lagi untuk melakukan rotasi. Karena di area mid lane mencoba untuk langsung masuk begitu. Jog low wing blood menuju ke arah depan sana. Tapi terlihat juga masuk ke arah Alice. Alice yang pun langsung tumbang. Triandy gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan juga dari Frankie. Dia harus di take down. Gak bisa ngapa-ngapain tembakan pistol air dari Kiwi. Benar-benar sakit banget. Ki itu kayaknya bukan pistol air biasa ya ini ya. Air raksa ya ditembakkan gitu. Iya kayaknya. Serem juga. Sakit banget dari seorang Kimi kali ini dengan damage yang dia berikan. Dia kayaknya udah punya satu item penetration sih. Genius one mungkin atau mungkin ke arah satu S1. Karena tadi kalau boleh kubilang disitu damage yang dia berikan benar-benar sakit banget. Karena teman-teman dari Kalimantan Barat. Apalagi karena seorang Frankie. Walaupun Frankie itu memang hero tipis tapi sayang sekali si Lina kali ini. Terkurung sama 4 hero sih sebenernya. Iya. Gold difference yang di menit hampir ke-8 ini dia yang kali 5 ribu. Dan ini berupakan bukan hal yang baik. Untuk Kalimantan Barat jika mereka ingin bertahan. Karena wis pertarungan gasing ya sepertinya dari Novi Anda. Dan juga benar. Gasing ya. Polisangun menuju ke arah depan sana. Dive in tarat terjadi mengincar ke arah Frankie yang udah sekarat banget. Gak bisa ngapain lagi killing spree. Berhasil didapatkan oleh Jason. Dan dari Kalimantan Barat mereka mencoba untuk melakukan defensif. Karena satu persatu tarat yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Dirontokkan oleh tim Jawa Tengah. Iya dan Barat kali ini mencoba untuk memberikan satu deteners welcome. Mungkin tapi it's bowling star. Menurut ke arah depan. Angga mega kill berhasil didapatkan oleh seorang Kimi. Tapi dilompatkan sama seorang Kevin. Just a Kevin berhasil dilahat oleh Sanggi Nonsaurus. Dua hilang digantikan dengan satu Bernard saja. Tapi masih sangat menguntungkan untuk teman-teman dari Jawa Tengah. Kali ini mereka lead dua. Mereka bisa ambil jungle dari tim Kalimantan Barat. Kalimantan Barat bakal sedikit terkurung. Ini mungkin tinggal mereka ngatur wave minionnya aja. Karena sebentar lagi juga Lord akan segera datang ke dalam land of dawn. Lord pertama gak masalah. Mereka masih bisa untuk mencicil mungkin ke arah outer yang ada di bawah. Atau justru mencoba mengambil ke arah inhibitor yang dimiliki Kalimantan Barat. Karena ketika inhibitornya hancur itu bakal menjadi momen untuk Jawa Tengah bebas banget keluar masuk. Tapi dari Kalimantan Barat mereka juga sebenarnya masih memiliki sedikit potensial. Dimana Alice kalau memang dia sampai besar. Tapi Alice itu kan cuma satu resource silo ya. Yang bisa dibilang ini adalah jaminan late game yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Dan kalau dari Jawa Tengah mereka punya Esmeralda. Mereka punya Kaja yang bakal instant kill juga di late game. So dari Kalimantan Barat memang ini PR yang amat sangat besar. Mereka harus benar-benar satu-satu nih. Mancing Jawa Tengah masuknya satu persatu. Kalau team fight gede ini bakal berat banget. Karena udah terlalu snow bowling. Goal difference juga udah terlalu jauh dari Jawa Tengah untuk saat ini. Kalendar pertama Lord sudah hadir di line of doubt. Iya sebenarnya mereka tinggal nunggu satu momen. Ada yang satu terlalu offset sih. Dan kali ini menurut aku Alice juga pinter banget. Dia nge-cut minion dia coba untuk dapetin wave yang cukup bagus untuk teman-teman dari Kalimantan Barat. Sedangkan tim Jawa Tengah sudah berhasil mendapatkan ke arah Lord tanpa bisa diganggu. Tapi lo masih Lord pertama seperti yang dibahas tadi. Lord pertama masih cukup bisa untuk di clear. Apalagi juga kalau kita lihat dari seorang Roger. Kali ini Windtalker War X dia harus progress item tambahan. Sebenarnya menurut aku yang bisa menjadi salah satu problem nanti ke arah late game adalah seorang Roger. Gimana caranya Roger bisa ngedapetin ke arah seorang kini di sisi belakang. Karena ini yang men-supply damage lain dari seorang Barat ataupun Esmeralda adalah seorang kini. Yang dengan nyamannya tidak bisa terganggu sama sekali. Cuma tadi sempat satu kali tertake down. Setelah itu dia gak tertake down sama sekali. Tapi gini Fel. Dari Kalimantan Barat mereka gak memiliki hero yang ability high ground ataupun yang cepat untuk mengetahkan clear land nih Fel. Ini yang menjadi bencana. Karena dengan adanya Lord gini kalau memang tiga arah masuk dan Jawa Tengah yang udah mulai bergerak untuk menjadi paspam Lord. At least base top tarot bisa menjadi encang utama mereka. Iya. Jadi one to one situation di arah bawah bersama dengan Rianby dan Jawa Tengah mereka sudah melakukan set up council. Digunakan apakah bakal ada yang ditarik? Karena Bernard udah mulai jaga-jaga ternyata mereka sadar dan tidak terlalu dekat sama tembok. Dimana Emang Vendat bisa dilancarkan tapi Bernard udah mulai dive in. Belum ada yang mau berkumpul dari Kalimantan Barat. Mereka bergerak menuju ke arah mid lane yang tarotnya bakal dirontokin pelan-pelan sama kini di PSN tinggi. Dan juga kita ada Tregi yang udah mulai tumbang. Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun Lordnya. Kalimantan sudah berhasil dihancurkan dari Kalimantan Barat. Mereka melakukan defensif seperti kura-kura mundur di arah belakang sana. Supaya tidak terpik off oleh tim Jawa Tengah. Iya kali ini mereka bisa riset lagi. Mereka kehilangan satu inhibitor. Yes mereka masih bisa tersekir yang lainnya juga. Tapi di sisi outer kali ini sudah didapatkan juga sama seorang Esmeralda. Lihat sebasis ada Datoras Welcome masih bisa dihindari oleh seorang Novianda. Untungnya disini dengan wow Kimi. Kiminya mulai menakutkan ya kali ini. Dari teman-teman Jawa Tengah dan sepertinya inhibitor di arah bawah pun sudah mulai hancur. Walaupun ada satu, ah bisa ero yang kohonek. Tapi Kevin tidak berani untuk maju. Karena keempat hero dari Jawa Tengah. Karena ketika udah memang Jawa Tengah menggunakan meta solidnya. Terutama dengan banyaknya crowd control. Itu yang ngebuat Selena gak bisa follow up. Dan utamanya Selena juga gak bisa follow up. Karena kayak yang tadi Collins bilang, siapa mau jadi korban? Alice adalah kunci utama dari tim Kalimantan Barat. Yang gak mungkin dong masuk duluan. Sedangkan untuk Belmond jika memang dia mau mancing. Untuk sekarang gold difference yang dimiliki oleh Jawa Tengah dengan 9000 gold di menilai ke-12 ini. Itu bakal terlalu sakit buat Balmond, Fel. Balmond bakal langsung ke instant kill. Dan Kalimantan Barat malah yang ada masuknya satu-satu. Ini yang jadi PR untuk Kalimantan Barat. Apakah Jawa Tengah bisa melakukan sesuatu yang blunder nih. Yang bisa mereka manfaatkan. Sebaliknya untuk Jawa Tengah mereka tinggal santai untuk mengontrol tempo. Gak boleh terlalu terburu-buru. Bermain secara objektif. Maka harusnya game pertama ini bisa. Kemungkinan besar diamankan sama Jawa Tengah nih, Fel. Benar. Dan Angela kali ini menurut aku gak bisa melakukan inisiasi apapun. Karena memang dari awal mereka harus melakukan. Harusnya dengan adanya Angela dan juga Silina seperti yang aku bahas di awal. Mereka harus bisa snowballing. Karena mereka gak bisa snowballing. Gak bisa ngasih seorang Roger untuk dapetin environment cukup. Mereka akan struggle. Strugglenya dan bahkan parah sekali. Karena dari Jawa Tengah ini adalah strategi benar-benar objektif. Objektifnya dari Tosno. Objektifnya dari Tarnet. Semua yang mereka dapatkan. Pertama dengan fighter yang menjadi jungler ya, Fel. Itu adalah strategi dimana sudah mulai terlihat. Oh, mereka bakal bermain secara objektif. Dan bentar ketampilan tadi dimana Roger dan juga Selena itu adalah hero snowboard. Tapi uflicker digunakan oleh David. Belum ada yang tertarik. Tapi lah keempat menunjukkan depan dari seorang Roger. Yang gak bisa langsung kabur kemana-mana. Dengan donna-donna walking-nya. Mencapat-menangkap Alrosali pun langsung tumbang. Langsung dihajar dengan Riyandi. Yang mencoba untuk menghisap darah dari Jawa Tengah. Tapi ternyata udah sekarat banget. Novianda yang masuk di tengah sana. Dia harus takedown. Tersisa tiga hero saja. Dari Kerimatan Barat. Apakah mereka bisa melakukan defensif? Karena dari Jawa Tengah mereka mencoba untuk bikin ompok. Semua best targetnya Frankie pun yang ditarik dengan nama Vendatnya. Gak bisa kemana-mana lagi. Dan kali ini Kevin sendirian mencoba untuk bertahan. Tapi dia pun langsung takedown. Base-nya terbuka lebar. Kemenangan game yang pertama. Untuk Kalimantan Barat. Congratulations. Buat Jawa Tengah kali ini yang telah mensekir satu game pertamanya. Kalimantan Barat.